Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi masih dengan saya di Arsyadah Channel teman-teman kali ini videonya tentang indikator lampu di sempel motor Honda Scooby Prestige atau Scooby Gilless yang menyala seperti ini ini ada indikator lampu menyala merah bergedip artinya apa ini teman saya itu gak tau dan bertanya ini indikator lampu merah seperti ini menyala bergedip belum tau ya mas jadi untuk lampu merah yang menyala bergedip seperti ini ini adalah indikator untuk alarm jadi kalau lampunya menyala merah seperti ini itu artinya alarmnya aktif maklum teman saya ini baru punya motor Scooby ya motornya banyak ini didiamkan sampai debunya banyak seperti ini dalam kondisi alarmnya aktif ini lampunya menyala seperti ini kalau kita gerakan ya teman-teman untuk motornya tuh alarm menyala untuk menonaktifkan alarmnya caranya seperti ini teman-teman menomast ini caranya untuk menonaktifkan alarm yang pertama langkahnya hidupkan atau aktifkan remote tekan tombol bawah sampai lampu remote berwarna hijau kemudian tekan tombol starter cuma seperti ini cara menonaktifkan menonaktifkan nanti akan muncul indikator honda smart key kemudian menonaktifkan remote tekan tombol bawah sampai lampu remote berwarna merah nanti alarm akan menonaktif dengan sendirinya otomatis menonaktif untuk alarmnya begitu mas ini sudah menonaktif untuk alarmnya untuk menghidupkan atau menyalakan alarmnya itu caranya seperti ini ini kondisi remote nonaktif tinggal ditekan tombol yang paling atas satu kali untuk mengaktifkan alarm sampai terdengar bunyi buzzer satu kali kemudian akan muncul indikator lampu warna merah berkedip yang menandakan bahwa alarmnya sudah aktif kembali kalau ini untuk membuka jok dengan menggunakan kunci emergency emergency key ini untuk melepasnya atau membukanya ini kan kondisi jok tertutup misalkan di perjalanan remotenya hilang kita cuma pegang ini kunci emergency dan untuk membuka jok cover ini dilepas caranya ditarik tinggal ditarik seperti ini kalau sudah terlepas nanti di bagian ini kita buka dengan menggunakan kunci emergency seperti ini tinggal di dorong ke bawah nanti joknya akan terbuka seperti itu mas nah nanti untuk menutupnya kembali ini gak bisa ketutup pas biar bisa ketutup ininya dibalikkan lagi ini dinaikkan ke atas lagi nanti joknya baru bisa ketutup berikutnya pasang kembali untuk covernya manual ya ya orang bisa berarti tanpa remote mau dihidupkan bisa harus ada kode parkot angka ID take ada ID take nya mas boleh pinjem mas silahkan dicari mas warnanya lempeng seperti ini putih ada angkanya 9 digit itu nanti bisa menghidupkan sepeda motor tanpa menggunakan remote di input dipencet pencet pencet oke teman teman jadi tadi cara untuk mengaktifkan dan menonaktifkan kembali untuk alarm di sepeda motor Honda Scoopy yang tipe Prestige atau Scoopy Keyless untuk indikator atau aktifnya alarm yang dibiarkan dalam jangka waktu yang lama itu dikhawatirkan bisa berpengaruh terhadap aki ya teman teman kalau terlalu lama pastinya aki akan berkurang untuk tegangannya jadi bisa berakibat aki akan drop atau lemah sehingga dalam kondisi aki drop atau lemah itu sepeda motor tidak bisa di starter alias tidak bisa dipakai untuk sementara untuk solusinya ya pastinya teman teman harus mengeces kembali untuk aki kalau memang sepeda motor jarang dipakai saran saya sih mending sepeda motor dipanasi beberapa menit 10 atau 15 menit setiap pagi atau sore itu untuk menjaga agar kualitas aki tetap dalam kondisi prima dan maksimal oke teman teman demikian video saya kali ini semoga ada manfaatnya saya ucapkan banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh medan disitu semun mas semun mas iya panas terima kasih